Halo, kami akan mempresentasikan tentang pariwisata ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pariwisata, mesin penggerak perekonomian dunia Pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara seperti budaya dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati adalah bertambahnya jumlah kedatangan usatawan dari periode ke periode. Arti penting pariwisata dalam perekonomian Yang pertama, memberikan kesempatan kerja atau memperkecil pengangguran Kedua, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah Ketiga, meningkatkan pendapatan nasional Keempat, memperkuat posisi neraca pembayaran Yang kelima, memberikan efek multiplayer dalam perekonomian daerah tujuan wisata Pariwisata memiliki dampak terhadap perekonomian yaitu ada dampak ekonomi positif dan dampak ekonomi negatif Dampak ekonomi positif dari pariwisata Yang pertama, perdagangan valuta asing Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83% dari 5 besar pendapatan mereka 38% pendapatannya adalah berasal dari perdagangan valuta asing Tidak dapat disangka lagi bahwa pariwisata memang benar dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah di mana pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik Yang kedua, kontribusi untuk pendapatan pemerintah Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua yakni kontribusi langsung dan tidak langsung Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja Penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taksi dan usaha kerajinan seni sopurnya Yang keempat, pembangunan infrastruktur Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik Penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis Semuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi juga akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata Sementara fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, penginapan, dan restoran juga harus disiapkan Kemudian, perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan didikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Dalam konteks ini, masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya Yang kelima, perkembangan ekonomi lokal Pendapatan sektor pariwisata tiap kali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata Sementara ada beberapa pendapatan lokal yang sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi perambu wisata tidak resmi, dan lain sebagainya Dampak negatif ekonomi dari pariwisata Yang pertama adalah leakage Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan menjadi dua jenis yaitu kebocoran import dan ekspor Biasanya kebocoran import terjadi ketika permintaan terhadap peralatan peralatan yang berstandard internasional yang digunakan dalam industri pariwisata seperti bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga digiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandard internasional Penelitian di beberapa destinasi pada negara berkembang membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata Sedangkan pada skala perekonomian yang lebih kecil kebocoran terjadi antara 10% hingga 20% Kondisi seperti ini akan menggundang masuknya penanaman modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata Sebagai imbalannya keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi Hal inilah yang disebut dengan kebocoran ekspor Yang kedua, Enclave Pariwisata Enclave Tourism sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar di mana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal Sebagai akibatnya kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di semua destinasi yang dikunjunginya Ketiga, Infrastructure Cost atau biaya infrastruktur Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang bersandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan diubankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infrastruktur tersebut pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pemungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan yang keempat Increase in price atau inflasi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari pusatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun yang pastinya akan berdampak negatif bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jika pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga yang akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah kemudian yang kelima economic dependence keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada pariwisata maka akan menjadikan sebuah negara tersebut menjadi tergantung pada sektor pariwisata yang membuat ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi dan yang keenam seasonal characteristics dalam industri pariwisata dikenal adanya musim-musim tertentu seperti misalnya musim ramai atau high season dimana kedatangan musatawan akan mengalami puncaknya tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata sementara dikenal juga musim sepi atau low season dimana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pembisnis sebagai dampaknya pendapat industri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut dengan problem sosional atau masalah musiman dampak sosial dan budaya pariwisata pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia masyarakat kelompok organisasi kebudayaan dan sebagainya kajian sosial terhadap kepariwisataan belum begitu lama hal ini disebabkan pada awalnya pariwisata lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan pengembangan pariwisataan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi baik untuk pemerintah maupun masyarakat karena kepariwisataan menyangkut manusia dan masyarakat maka kepariwisataan dalam laju pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek sosial menurut pitana pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dapat memperhatikan pertimbangan aspek sosial yang matang yang akan membawa malapetaka bagi masyarakat khususnya di daerah pariwisata dalam hubungan dengan evolusi sikap masyarakat terhadap pesatawan doksi yang dikutip oleh pitana pada 2005 mengembangkan sebuah kerangka teori yang disebut Irritation Index atau Irindex yang menggambarkan perubahan sikap masyarakat terhadap pesatawan secara linear nah ini ada tahapan-tahapan dari sikap masyarakat lokal terhadap pesatawan mulai dari yang pertama euforia yaitu kedatangan pesatawan diterima dengan baik dengan berbagai harapan yang kedua apati masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu yang lumrah dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan mulai berjalan dalam bentuk hubungan komersial yang ketiga annoyance titik kejenuhan sudah hampir dicapai dan masyarakat mulai merasa terganggu dengan kehadiran wisatawan yang keempat antagonism yaitu masyarakat secara terbuka sudah menunjukkan ketidaksenangannya dan melihat wisatawan sebagai sumbu masalah dan yang terakhir xenophobia yaitu adanya perubahan lingkungan yang diakibatkan para wisata masyarakat menjadi tidak ramah yang diakibatkan oleh adanya perubahan kesimpulannya adalah sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan tersebut tentunya dibutuhkan suatu penyesuaian dan penelitian yang mendalam interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal wisatawan yang mengunjungi suatu daerah tujuan wisata didorong oleh motivasi untuk mengenal mengetahui berbagai hal seperti kebudayaan kehidupan masyarakat keindahan alam berbagai jenis kuliner dan lain-lain apapun motivasi seseorang melakukan perjalanan wisata maka bagi seorang atau kelompok wisatawan perjalanan tersebut mempunyai berbagai manfaat dan akibat antara lain yang pertama perjalanan wisata memberikan stimulasi bagi penyegaran fisik dan mental dan itu merupakan kompensasi terhadap berbagai hal yang melelahkan seperti situasi yang sedang sibuk ketegangan rutinitas yang menjemukan sehingga melakukan perjalanan wisata merupakan kompensasi terhadap permasalahan tersebut diatas dimana kita perlu adanya suatu penyegaran fisik dan mental diatas semua kesibukan dan kegiatan kita secara pribadi maka perlu adanya perjalanan wisata agar otak menjadi tersimulus ke arah yang lebih positif lagi dan siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya yang kedua selama berada di daerah tujuan wisata wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya kedua belah pihak hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal bersifat sementara ada kendala ruang dan waktu hubungan yang terjadi banyak yang bersifat transaksi ekonomi yang tidak ada lain merupakan proses komersialisasi dimana wisata pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal namun simpatannya sementara nah dari kesementaraan itu terjadilah hubungan yang akan berjalan lebih lanjut lagi kalau semisal wisatawan datang lagi ke daerah tersebut daerah wisata itu sendiri yang ketiga pari wisata memberikan keuntungan sosial ekonomi pada satu sisi tetapi sisi lain membawa ketergantungan dan ketimbangan sosial dan berbagai masalah membawa berbagai peluang baru bagi masyarakat dan mendorong berbagai bentuk perubahan sosial karena semakin banyaknya wisatawan yang datang maka akan terpengaruh budaya-budaya sosial yang lain dan terbentuk juga perubahan sosial secara signifikan lalu yang terakhir munculnya kondisi frustasi di tengah-tengah masyarakat yang merasa jadi objek tetapi tidak merasa menikmati keuntungan dari pembangunan kepariwisataan nah ini dampak negatifnya itu sendiri karena sering munculnya wisatawan yang datang dan perlu adanya fasilitas yang dibangun tetapi masyarakat itu sendiri tidak dapat merasakannya karena itu hanya digunakan oleh wisatawan di luar masyarakat lokal lalu ada pengaruh pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal disamping berbagai dampak yang dinilai positif hampir semua diskusi atau seminar tentang kepariwisataan juga banyak mengemukakan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan menilai dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal membutuhkan pengkajian secara mendalam di tengah masyarakat setempat dan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan aspek-aspek tersebut berpengaruh di tengah-tengah masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain atau dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama bahkan bisa bertolak belakang dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain namun sebagai gambaran dalam upaya mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dapat dikemukakan pendekatan sebagai berikut yang pertama berbagai perubahan sosial yang terjadi tidak dapat sepertinya dipandang sebagai dampak pariwisata semata mengingat pariwisata memiliki sifat kegiatan multidimensional dan terjalin erat dengan berbagai kegiatan lain yang mungkin pengaruhnya jauh sebelum pariwisata berkembang di satu wilayah yang kedua mengenai penilaian positif dan negatif tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat perlu melihat segmen-segmen yang ada atau melihat berbagai interest group melihat mengingat dinamika masyarakat berkembang dan berpengaruh kepada ritme kehidupan sosial masyarakat setiap daerah tujuan wisata mempunyai citra tertentu yang mengandung keyakinan kesan dan persepsi yang diterima wisatawan dan berbagai sumber dari pihak lain atau dari istansinya sendiri pariwisata adalah industri yang memiliki citra tersendiri dan berbasiskan citra karena citra atau kesan membawa calon wisatawan ke dunia simbol dan makna citra juga akan memberikan kesan bahwa satu destinasi akan memberikan suatu atrasi yang berbeda dengan destinasi lainnya dan keempat dari waktu ke waktu aspek sosial dalam pembangunan pariwisata semakin mendapat perhatian karena semakin meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan kepariwisataan tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial akan membawa malaputaka bagi masyarakat yang kelima secara umum bahwa pengembangan kepariwisataan semakin mendapat perhatian karena semakin meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan kepariwisataan tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial akan mempengaruhi kepariwisataan itu sendiri yang keenam secara umum bahwa pengembangan pariwisata selalu terkait dengan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bentuk kegiatan karya masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan pada saat berkunjung ke suatu daerah yang dapat menambah pengalaman perjalanan baru bagi wisatawan dan peningkatan berusaha bagi masyarakat pengelolaan pariwisata dan lingkungan yang pertama ada ekowisata dikutip dari Darso Prajitmo menyatakan dalam alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dengan menerapkan asas pencagaran sebagai berikut yang pertama ada beneficiasi yaitu kegiatan kerja meningkatkan manfaat tata lingkungan dengan teknologi tepat guna sehingga yang semula tidak bernilai yang menguntungkan menjadi meningkat nilainya secara sosial, ekonomi, dan budaya pariwisata itu sendiri perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat ataupun sekitar dengan memanfaatkan benefit yang ada kegiatan kerja meningkatkan manfaat tata lingkungan ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi siapapun yang merasa teruntungkan dari wisata itu sendiri lalu yang kedua ada optimalisasi usaha mencapai manfaat optimal mungkin dengan mencegah kemungkinan terbuangnya salah satu unsur sumber daya alam dan sekaligus meningkatkan mutunya dari sini sendiri kita bisa bahas bahwa optimalisasi itu adalah memanfaatkan segala sesuatu yang ada tanpa ada yang dibuang satu-satunya sekali sehingga nantinya optimalisasi yang dilakukan itu akan berjalan sepenuhnya dengan baik dan maksimal karena penggunaan semua elemen dan segmen yang ada dan aspek yang ada bisa digunakan sebaik-baiknya lalu yang ketiga ada alokasi suatu usaha yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dalam menentukan peringkat atau mutu untuk mengusahakan suatu tata lingkungan sesuai dengan fungsinya yang keempat ada reklamasi memanfaatkan kembali bekas atau sisa suatu kegiatan kerja yang sudah ditinggalkan untuk dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan hidup manusia yang kelima ada substitusi suatu usaha mengganti atau mengubah tata lingkungan yang sudah menyusut atau pudar kualitasnya dan kuantitasnya dengan sesuatu yang sama sekali baru sebagai tiruannya atau lainnya dengan mengacu pada tata lingkungannya dimana substitusi sendiri ini adalah mengganti tata lingkungan atau mengubah suatu tata lingkungan yang usang yang sudah lama dengan yang baru dan menggantikannya secara menyeluruh lalu ada restorasi yaitu mengembalikan fungsi dan kemampuan tata lingkungan alam atau budayanya yang sudah rusak atau terbengkalai agar kembali bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia yang ketujuh ada integrasi integrasi pemanfaatan tata lingkungan secara terpadu hingga satu dengan yang lainnya saling menunjang atau berkaitan setidaknya antara perilaku budaya manusia dengan unsur lingkungannya baik bentukan alam ataupun hasil binaannya lalu yang kedelapan ada preservasi suatu usaha mempertahankan atau mengawetkan runtutan alam yang ada sesuai dengan hukum alam yang berlaku hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan lalu dalam pemanfaatan alam sebagai atraksi wisata juga tidak lepas dari unsur-unsur penunjang sebagai terapan konsep integrasi terpadu yaitu dalam unsur penunjang pariwisata sendiri kita bisa memanfaatkan antara transportasi restorasi dan akomodasi yang sebagai penunjang wisata agar suatu wisata bisa terfasilitasi dengan baik lalu sebagai bentuk pendukungnya ada kegiatan pariwisata yaitu memanfaatkan alam masyarakat dan minat konsumen nah dari sini kita bisa terbentuk ada suatu atraksi daya tarik wisata dimana suatu unsur dan kegiatan ini sudah menyatu dan terbentuk maka daya tarik wisata itu sendiri akan menjadi sangat optimal dan diminati oleh wisatawan nah dari penjelasan tadi atraksi atau daya tarik wisata dapat berupa alam masyarakat atau minat khusus akan menjadi daya tarik bagi wisatawan jika didukung oleh unsur penunjang seperti kemudahan transportasi pelestarian alam atau restorasi dan tersedianya akomodasi yang diinginkan oleh wisatawan pada dasarnya kegiatan wisata alam dapat dilakukan dengan semua atraksi wisata baik yang sudah ditunjuk sebagai kawasan wisata maupun di luarnya kegiatan wisata alam dapat dilakukan pada kondisi waktu dan bagaimanapun wisatawan dengan kondisi dana tidak besar dapat memanfaatkan berbagai objek dan atraksi yang tidak membutuhkan dana kegiatan wisata alam juga dapat dilakukan dengan kondisi kesehatan dan umur yang berbeda kegiatan wisata ini dapat dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua menurut Sandeli tahun 2001 sesungguhnya ekoturism atau wisata alam sangat mengandalkan alam sebagai atraksi wisata yang akan disuguhkan kepada wisatawan wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam kesegaran hawa udara di pegunungan keajaiban hidup binatang dan marga satu yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain menurut Pendid tahun 1999 sedangkan Wood tahun 2002 dalam pitana memberikan beberapa prinsip tentang ekoturism prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut yang pertama menekankan serendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata perlu adanya penekanan dampak negatif yang sangat rendah dan terciptanya dampak positif yang tinggi terhadap suatu alam dan kebudayaan karena jika alam dan kebudayaan terganggu atau rusak maka alam dan kebudayaan itu sendiri tidak akan mendukung apa yang terjadi yang berakibat pada wisata itu sendiri yang kedua memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian nah wisatawan sendiri bukan hanya sebagai pengunjung ataupun penikmat dari alam yang sebagai yang menjadi sorot pasang mata tetapi perlu juga adanya edukasi terhadap wisatawan akan pentingnya suatu pelestarian agar wisata alam ini nantinya tidak akan terganggu tidak akan rusak karena semua wisatawan sudah teredukasi untuk melestarikan budaya alam dan budaya tersebut yang ketiga menekankan pentingnya bisnis yang tanggung jawab yang bekerjasama dengan usur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk penduduk lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian pentingnya bisnis juga yang bertanggung jawab dan bekerjasama dengan pemerintah itu sendiri maka akan diatur oleh pemerintah sebagaimana mestinya sebuah wisata dengan fasilitasnya harus dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya agar tidak merusak dan menjaga secara utuh baik kebudayaan maupun alamnya yang keempat yang keempat mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian manajemen sumber daya alam dan kawasan yang dilindungi yang kelima memberi penekanan pada kebutuhan zona pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanaman-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan ekoturism memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan lingkungan dan sosial dan program-program jangka panjang untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan yang ketujuh mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara pebisnis dan masyarakat lokal terutama penduduk yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi lalu selanjutnya berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak melampaui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat diterima seperti ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama dengan penduduk lokal lalu yang kesembilan mempercayakan kemanfaatan sumber energi melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang liar dan menyesuaikan dengan lingkungan alam dan budaya lalu disini saya akan membahas tentang isu pengelolaan pariwisata munculnya isu pengelolaan pariwisata adalah untuk perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi wilayah maupun wilayah administratif tertentu keberhasilan pendekatan semacam ini sebagian besar tergantung pada analisis yang dilakukan secara sistematis dan struktur dari faktor lingkungan yang luas yang mempengaruhi permintaan pariwisata sebagai bagian penting dari proses perencanaan masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk memujukkan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan standar ini dapat berupa kewajiban misalnya dipaksakan melalui undang-undang membahas pengembangan standar keberanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global proporsisi yang ditetapkan pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggung jawab sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah aspek-aspek yang sudah ditentukan kesimpulannya bahwa negara-negara sangat maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika namun gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang dimana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan lalu ada isu-isu pariwisata berkelanjutan isu-isu untuk melakukan mitigasi adalah misteri kerusakan lingkungan dimana telah menjadi isu yang hangat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan nah disini ada berbagai macam kategorinya yang pertama itu ada pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan dimana kepentingan pariwisata dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang menjual lingkungan baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk nah rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang pertama itu membangun batas ekologi dan standar lebih adil dimana akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong penggunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis lalu yang kedua adalah redistribusi kegiatan ekonomi dan realokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lalu ada pengendalian penduduk dengan dasar pemikiran bahwa meskipun masalah ini bukan hanya salah satu ukuran besar jumlah penduduk tetapi akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kepedudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya lalu yang keempat ada konservasi dasar sumber daya ini tidak boleh membahayakan sistem alamnya yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi seperti atmosfer air tanah dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri lalu yang kelima ada akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan itu sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis tetapi batas berakhirnya adalah dimana ketika sumber daya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada yang keenam itu adalah kendala daya dukung dan hasil berkelanjutan dimana ini merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui karena sebagian besar saling terkait pada ekosistem dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi yang ketujuh ada retensi sumber daya dimana artinya itu pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penipisan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa pilihan di masa depan lalu yang kedelapan ada diversifikasi spesies dimana ini artinya pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan yang kesembilan ada minimalkan dampak yang merugikan ini artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara air dan yang lainnya itu adalah unsur-unsur alami yang harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan yang kesepuluh ada pengendalian komunitas dimana itu berarti adanya kontrol masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat yang kesebelas ada kebijakan nasional yang luas untuk kerangka kebijakan internasional artinya biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada penciptnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama seluruh manusia di buka bumi lalu yang kedua belas ada viabilitas ekonomi ini berarti sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total yang ketiga belas ada kualitas lingkungan yang berarti kebijakan lingkungan perusahaan merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total lalu ada audit lingkungan dimana suatu sistem audit lingkungan yang efektif yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik lalu yang terakhir ada triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan berkelanjutan lalu ada penentuan standar para wisata berkelanjutan dalam ekonomi global standar adalah dokumen yang menetapkan dasar contoh atau prinsip bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang harus seragam standar ini biasanya wajib diterapkan melalui legislasi nasional dan persyaratan keanggotaan industri cenderung untuk mewujudkan kesehatan kepotensi keselamatan kerja perencanaan perizinan usaha dan perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya standar biasanya digabungkan dengan manual pelaksanaan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan industri tujuannya adalah bahwa memberikan laba sertifikasi yang akan diakui oleh konsumen atau saluran distribusi itu dapat menjadi nilai tambah perusahaan di hadapan para konsumennya nah selanjutnya ada sertifikasi sebagai instrumen untuk keberlanjutan apa sih maksudnya maksudnya itu sertifikasi disini sebagai proses untuk meningkatkan standar industri yang memiliki pendukung dan nilai kritik bagian ini sebenarnya menunjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek yaitu ada keadilan efektivitas efisiensi kredibilitas dan integrasi instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan para wisata untuk mengakses sertifikasi dimana tiga wilayah yang dianggap berpotensi ketidakadilan dapat berupa biaya-biaya aplikasi pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata dan program pelaksanaannya lalu ada standar global untuk ekonomi global kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dirumuskan menjadi agenda yang terus-menerus direvisi standar yang ditetapkan memang masih terlalu umum untuk ditetapkan oleh unit bisnis sehingga masih diperlukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci dalam bentuk buku manual sebagian besar negara-negara di wilayah Amerika Latin telah melaksanakan program secara nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai model meskipun biaya untuk memulai dan penerapan program sertifikasi ini telah mengalami sedikit kelujuan lalu ada pertimbangan etika di bidang pariwisata berkelanjutan etika disini adalah studi filsafat moral dan berkaitan dengan perbedaan antara benar dan salah jelas dunia adalah tempat yang kompleks dan isu-isu hak mutlak atau salah adalah jarang tetapi etika dapat memberikan kerangka disiplin yang luas kaitannya dengan pariwisata berkelanjutan bagian penting dari etika ini adalah klarifikasi nilai dengan memeriksa definisi umum dari pariwisata berkelanjutan yang memunculkan nilai-nilainya namun terlepas dari apakah kita yakin dengan peningkatan berbasis prinsip atau pandangan utilitarian untuk membuat keputusan pada setiap topik kita perlu memahami masalah sebelumnya namun dalam kasus pariwisata berkelanjutan nilai-nilai dan pemahaman kita telah berubah secara radikal dan seperti pemahaman kita juga telah berubah sehingga memiliki konteks etika dimana manajer pariwisata masa lalu telah membuat keputusan mereka lalu yang terakhir itu ada memahami pembuatan keputusan etis oleh para manajer pariwisata faktor pariwisata berkelanjutan itu meliputi beberapa hal yang pertama adalah semua pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata harus pakat untuk menjaga kelestarian alam lingkungan nah ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara adil dan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang lalu yang kedua ada semua bentuk pembangunan pariwisata memungkinkan melakukan penghematan atas penggunaan sumber daya yang langka nah disini dihususkan untuk air dan energi serta pengelolaan limbah sebagai prioritas dari mendorong otoritas publik nasional regional dan lokal yang ketiga ada pengaturan waktu dan jumlah arus wisatawan atau pengunjung disini harus dibatasi terutama pada waktu liburan sekolah sehingga dapat mengurangi tekanan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan dampak yang menguntungkan bagi industri pariwisata dan ekonomi lokal yang keempat ada infrastruktur pariwisata harus dirancang dan kegiatan pariwisata ini direncanakan sebebikian rupa untuk memindungi warisan alam nah ini terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati dan untuk melestarikan spesies suat walangka para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata terutama para profesional itu tentunya harus pakat dan wajib memperhatikan batasan dan kendala kegiatan apabila dilakukan di era-daerah sensitif seperti padang pasir kutub atau pegunungan tinggi di era pesisir hutan tropis atau zona basah cagar alam atau kawasan hutan lindung yang terakhir ada wisata alam dan ekowisata itu diakui sebagai bentuk kondusif untuk memperkaya dan meningkatkan daya saing pariwisata nah mengapa? karena mereka menghormati warisan alam dan penduduk lokal dalam hal menjaga daya dukung dari sebuah situs berikut penjelasan kami tentang pariwisata ekonomi sosial budaya dan lingkungan semoga bermanfaat dan terima kasih